Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, amabarakatuh Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Ini pidato perdana Ganjar Pranowo ketika Diresmikan Diumumkan Dideklarasikan oleh Ibu Megawati sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2024 Kenapa saya Lebih respect ke Ganjar Dibanding ada kan Yang pada akhirnya pendukung Ganjar Pindah ke Prabowo Karena urusan kemarin Piala U20 Nanti saya akan berikan alasannya Kenapa saya masih belum memberikan Ruang kepada Prabowo Untuk saya dukung Di 2024, masih berat hati Ke Ganjar Kita lihat dulu, simak dulu Apa pidato Ganjar Pranowo Ketika beliau sudah resmi Dideklarasikan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024 Sudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Yang sangat kita hormati Yang sangat kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum Ibu Rosor Doktor Megawati Soekarno Putri Tentu yang terhormat Yang kita pandangkan Padar terbaik bangsa Terbaik kita semua yang kita miliki Bapak Presiden Jokowi Dodo Yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia Hadir Dalam ruang ini Mas Prananda, terima kasih Mbak Puan yang juga sekarang Menjabat sebagai Ketua DPR RI Kadur Perempuan Terbaik Pak Oli, terima kasih Mas Pran, Mas Hastol, Pak Sekjen, terima kasih Tentu ini adalah Sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum Yang melalui proses yang sangat panjang Sebuah kehormatan buat saya Mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai Disamping tentu ini tugas yang tidak mudah Maka kiranya Kawan-kawan yang hadir Semua baik Sarah Luring maupun Daring Ada Kepala Daerah Ketua DPD, PDI Perjuangan DPC, PAC AC, Ranting, Ana Ranting Satgas Dan seluruh komponen partai yang lain Kami mohon dukungan Kami mohon kritikan, saran Inilah momentum buat kita Untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu One for all All for one Ibu Ketua Umum Bapak Jokowi Seluruh hadirannya yang sangat saya hormati Pentu ini bukan penugasan saya yang pertama Dari partai ini Awalnya Sebelum masuk dalam jabatan publik Kami pernah ditugaskan oleh partai Untuk membentuk membedani lahirnya Badiklat Pusat Setelah itu partai juga Memberikan penugasan kepada saya Untuk ikut serta dalam Melahirkan Badan penanggulangan bencana Dan Departemen Otonomi Daerah Setelah itu Setelah itu penugasan berikutnya diberikan kepada saya Untuk menjadi anggota di PRRI sampai dua periode Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan Memberikan penugasan dan memberikan penugasan kepada saya Yang dikebleng oleh partai ini dan besar di partai ini Dalam talaf nasional Bahkan sampai yang kecil sampai Tingkat lokal Yang tadi disampaikan Bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah Yang kemudian mesti kita wujudkan Tugas belum tuntas Harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa Bagaimana Spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Mesti kita wujudkan Bagaimana negara ini bisa Berdikari dalam bidang politik Kemudian Maaf, berdaulat dalam bidang politik Berdikari dalam bidang ekonomi Dan tidak pernah lepas Kita punya kepribadian dalam kebudayaan Itulah yang memberikan spirit kami Tentu Saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus Kepada Mbak Puan Yang dalam penugasan-penugasan politik Pernah menjadi Pasukan tempur Panglima tempur Di Jawa Tengah Sampai dengan dua periode Mas Nanan terima kasih yang selalu memberikan arahan Kepada khusus Pak Presiden, Pak Jokowi Saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah Bagaimana kita gotong royong Membangun spirit Sebagai bonding partai Untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis Dan melayani masyarakat Tentu terobosan-terobosan Yang diberikan oleh Pak Jokowi Fundamen yang sudah dibangun Mesti kita lanjutkan Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu Dimana beliau mendobrak Kemapanan-kemapanan Kenyamanan-kenyamanan Sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu Ibu Mega Terima kasih Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini Dengan sebaik-baiknya Dan tentu saja Kader-kader Lahir Dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat Tepat di hari Kartini Pada hari ini Kepada seluruh Mat Muslim Selamat Menjalankan Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan batin Mohon dukungan Mohon doanya Salam Pancasila Merdeka Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Respect kepada Ganjar Satu kali lagi kita ucapkan selamat Atas terpilihnya Ganjar Pram Nowo Sebagai calon presiden Dari PDI Perjuangan 2024 Jelas dia punya tiket ya Golden tiket tuh PDIP Ada banyak yang bertanya Saya masih kecewa Kepada Ganjar Karena urusan 20 Saya mending Jadi dukung Prabowo Subianto Jadi gini Sampai sekarang Susah Saya pribadi itu menerima Ya Prabowo Subianto Karena jejak hitam Menurut saya jejak hitam ya Jejak kelamnya Masih sangat menghantui pikiran saya Ketika Prabowo dengan lantang dulu Bergabung dengan kelompok Sonoh Dengan tegas berbicara Dan sampai sekarang Fadli John Sebagai kader Gerindra Masih dibiarkan Seperti itu Jadi susah untuk kita melihat Untuk saya pribadi melihat Prabowo sudah berubah Susah Kedekatan dengan mereka Sangat kuat sekali Ya Fadli John itu Dibiarkan loh Lalu Ketegasan Macam apa Yang kita bisa harapkan Dari seorang Prabowo Jadi kalau kita mau milih Di antara calon presiden buruk Kita pilih yang buruknya sedikit Kalau kalian menganggap Kita menganggap bahwa Semua calon presiden ini buruk Maka pilih yang buruknya sedikit Saya pribadi melihat Ya Ada buruknya Ganjar Pranowo Tapi dibanding yang lain Buruknya yang lebih Lebih berat Orang yang lain Anis sudah jelas Blacklist Susah Saya pribadi menerima Ya Nggak tahu kali ya Saya pribadi susah menerima Karena Jelas lah Siapa Di belakangnya Kemudian Prabowo itu kan Tiga nama Yang elektabilitasnya Selalu Naik turun Naik turun Terbesarlah pokoknya Selalu dibicarakan Dalam surpai-surpai Nah saya kalau Dalam ketiga orang ini Milih siapa Ya milih Ganjar Kecuali nanti kalau ada Yang mencalonkan Mahpud MD Nah Baru Sal Mahpud MD menjadi calon presiden Saya akan berpikir ulang Antara milih Ganjar Dengan milih Mahpud MD Kalau hanya tiga orang ini Ganjar Prabowo Atau Anis Ini Berat saya Menentukan sikap untuk ke Prabowo Berat banget Melihat jejaknya Bu Berat Berat Apalagi Satu kali lagi Si Padley John Biarkan sampai sekarang Enggak ada Pembanding yang 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 lebih baik Daripada Ganjar Dari ketiga orang ini Dari kedua orang ini Kecuali Satu kali lagi nanti Ada Mahpud MD Dicalonkan dari partai mana Oleh siapa Gitu loh Kecuali Kalau Mahpud MD Yang naik Saya akan mikir panjang Kalau Mahpud MD Tapi kalau Dengan Prabowo Aduh Meskipun sekarang Kita tahu sama-sama Bagaimana kemudian Kedekatan Prabowo Dengan Jokowi Ya Kita tahu sama-sama Tapi Satu kali lagi Prabowo itu tidak menghilangkan Jejak hitam Jejak kelam Tidak menghilangkan Ya Padley John Yang keluar-keluar Bubarkan Densus 88 Sampai sekarang Dibiarkan aman Terkendali kok Di Gerindra Dihormati tetap Di Gerindra Bubarkan Densus Katanya gila Kira-kira Jadi Ketegasan macam apa Yang kita bisa harapkan Dari seorang Prabowo Cusah Jadi saya membayangkan Kalau kemudian Prabowo Jadi presiden itu Seperti zaman SBY Nanti semua dibiarkan Akhirnya Kelabakan kan Yang terjadi Kelabakan kan Benar gak Zaman sekarang Jokowi itu kelabakan Harus menghadapi Kelompok HTI Segala macem Yang jelas-jelas Waduh Kacau wis Ideologi dia punya Kelabakan bos Itu yang saya bayangkan Kalau misalnya Prabowo jadi presiden Nanti semuanya dirawat Meledak nanti bos Kalau HTI itu sudah Besar seperti Kelompok NU Misalnya Bisa melawan Habis-habisan Itu Itu kenapa Kalau misalnya Di tiga orang ini Saya pilih Ya pilih Ganjar Meskipun kemarin Sempat Saya juga mikir keras Urusan U20 Tapi kalau dibanding Yang dua orang ini Udah Udah gak bisa toleransi Susah harus menerima Prabowo Apalagi Anis Itu ya Mudah-mudahan manfaatnya Silahkan boleh sepakat Atau tidak Demokrasi bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!